selamat menikmati ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah Nah, hari ini kita akan membahas tentang gibah Tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama, kalian dapat mengetahui tentang pengertian gibah Yang kedua, kalian dapat mengetahui dalil tentang gibah Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui sebab terjadinya gibah Tapi, sebelum kita mulai dan membahas pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, yang pertama kita membahas tentang pengertian gibah Gibah artinya yaitu mengumpat atau menggunjing Yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain Nah, pada zaman modern ini Dengan berbagai macam alat informasi yang semakin canggih Perbuatan gibah pun dikemas sedemikian manisnya Sehingga, para konsumen sebagai pengakses informasi itu Menjadi tidak terasa Kalau dia itu sudah terlibat dalam perbuatan gibah Islam sendiri melarang perbuatan ini untuk dilakukan Karena apa? Karena, kalaupun informasi atau berita yang dilontarkan itu benar Tetap akan menyakiti hati orang lain Apalagi kalau berita itu salah Bisa menimbulkan fitnah Itu pengertian dari gibah Jadi, anak-anak sekalian Jangan pernah kalian menggunjing Atau mengumpat Atau Tindakan yang membicarakan aib orang lain Karena bisa menimbulkan fitnah Al-fitnah itu asyadu minalkot Jadi, fitnah itu lebih kejam daripada apa? Pembunuhan Oke, jangan gibah ya berarti Faham kan? Selanjutnya, yaitu dalil tentang gibah Yaitu tertera dalam Quran Surat Al-Ahjab Ayat 58 Yang artinya Dan orang-orang yang menyakiti Orang-orang mukmin Baik itu laki-laki ataupun perempuan Tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat Maka sungguh Mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata Jadi, bisa disimpulkan Dan ditarik pelajarannya Yaitu perbuatan gibah itu sangat merusak hubungan Yaitu hubungan apa saja Hubungan persahabatan Hubungan persaudaraan Dan bahkan bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa Itu bahaya tentang gibah Jadi, diusahakan kita jangan pernah mengulik aib orang lain Menggunjing Bahkan berburuk sangka kepada orang lain Bahkan membicarakan keburukan orang lain Oke, selanjutnya yaitu sebab-sebab timbulnya gibah Nah, disini ada tiga Yang pertama, ingin menghilangkan perasaan marah Jika telah telampiaskan marahnya Ia merasa puas Yang kedua, kemegahan diri Jadi, seseorang yang ingin dikatakan hebat Dan mewah atau megah Dan yang selanjutnya, menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina Tapi ingat, tidak semua membicarakan orang lain itu gibah Nah, disini ada beberapa Yang bukan termasuk perilaku gibah Karena dilakukan demi kebaikan bersama Dan harus dengan cara yang baik pula Yang ternyata apa saja sih Yang pertama, melaporkan kejahatan kepada pihak-pihak yang berbenang Seperti polisi, jaksa, untuk proses penyidikan Yang kedua, mengungkapkan kejahatan dengan tujuan perlindungan masyarakat Dari kejahatan itu Jelas Yang selanjutnya, menjelaskan keburukan ahli maksiat dan ahli bid'ah Agar masyarakat Islam selamat dari keburukannya Dan yang terakhir, membicarakan keburukan orang lain Dalam upaya mencari jalan keluar untuk amarmakrup nahyil mungkar Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai Mudah-mudahan kalian faham tentang materi gibah tadi ya Tapi sebelum kita tutup Coba kalian tuliskan dalil tentang gibah Oke Kalau misalkan sudah Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Kita bertemu di minggu selanjutnya Akhir kata Wallahul muwafiq ila'akwa mi tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh